Pemirsa industri kreatif di era sekarang sangat berpotensi menghasilkan keuntungan. Selain itu, UMKM diharapkan mampu mengenalkan budaya daerah. Seperti yang telah dirintis salah satu asosiasi UMKM yang ada di kota Jambi, berikut liputannya untuk Anda. Pelaku industri kreatif di Indonesia tampaknya berkembang cukup pesat. Hal ini menuntut para pelaku usaha tersebut untuk memiliki kreatifitas lebih, supaya dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat. Seperti halnya yang ada di kota Jambi, salah satu asosiasi pelaku UMKM bernama Asosiasi Kuliner dan Kerajinan Sahabat Berdikari Mandiri Provinsi Jambi telah menggiatkannya. Asosiasi ini bergerak dalam bidang kuliner dan fashion yang mengusung tema budaya khas Jambi, yang saat ini telah memiliki anggota dari para pelaku usaha atau UMKM lokal. Menurut Ita, selaku koordinator bazar, ia mengatakan saat ini organisasinya terkendala dengan masalah promosi. Dari hal itu, ia berharap generasi muda khususnya Gen Z mau mempromosikan UMKM yang bertema budaya Jambi, agar budaya Jambi dapat dikenal di kancah nasional maupun mancah negara. Bagaimana saya baca perlu anggota? Ada sonkeh, ada batin, ini ciri khas Jambi. Sampai ini ada motif, menjaduwo, papasan, karena pelajar terakhir, menjaduana, dan para alasnya ada, murah yang sedul, dan kerajinan-kerajinan tahjadun, dan sana, dan sana, dan sana. Pokoknya kita melingkup semua jenis usaha. Jenis usaha yang ada di Universitas Jambi. Jadi ini dari percumpulan para pelaku UMKM? Kami merendang para kaum Gen Z yang bisa bergerasi melangkah budaya Jambi. Ini kayak batik, kalau ada generasi muda yang punya kreatifitas untuk menggambar, kulit gambar, nanti bisa kita gambar budaya Jambi atau kas Jambi lah, nanti kita bisa kasihkan ke pengrajinya untuk membuatnya dalam bentuk batuk seperti ini. Kemudian juga minta kepada kaum Gen Z untuk membantu promosinya lewat sosial media. Kita kan kalau untuk produksi bisa, cuman sekarang kita terkenal dengan pemasaran. Nah jadi minta kepada kaum Gen Z untuk bisa mempromosikan projek kaum Gen Z yang ada dikilih tadi melewat media sosial. Kita dikenal di luar kalau bisa di luar negara juga. Terima kasih telah menonton!